Ini saya mau tegaskan lagi, Hajar Aswad itu bukanlah satu-satunya yang menghapus dosa. Yang menghapus dosa kita adalah pahala-pahala yang kita lakukan. Jadi ini tunduhan-tunduhan yang sering dilakukan oleh teman-teman Kristen gitu kan. Bahkan orang-orang yang naik haji sekalipun, nggak semua itu mencium bantu Hajar Aswad. Jadi kalau dibilang benar-benar Hajar Aswad itu bisa menghapus dosa, orang pasti akan ngotot ke sana untuk mencium itu. Bahkan bunuh-bunuhan pun. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Silahkan, apa yang mau kau bahas tentang yang pembohongnya dimana biar ku jelaskan, kasih ayatnya. Contoh saja, ini kan kita tahu kalau Paulus ya. Paulus itu kan pada dasarnya dia nggak pernah ketemu Yesus. Bahkan muka Yesus gimana aja pun nggak tahu ya dia. Terus dia berkata, dia mendapatkan penglihatan. Ini sama seperti orang-orang sekarang gitu kan. Niken, Luga, mendapatkan penglihatan Yesus. Bahkan kamu sendiri mengatakan mereka halusinasi. Jadi kenapa kamu nggak bilang Paulus halusinasi juga? Mungkin itu aja dulu, silahkan. Kalau kita buka di kisah para rasul, dia bukan halusinasi. Memang nampak. Saya buka dulu kisah para rasul 9 itu ya, sebentar. Nanti saya minta kamu juga menjelaskan dari kitab sucimu ya. Kisah para rasul, kisah para rasul 9. Ketika di tengah perjalanan daripada si rasul Paulus ya. Tunggu, belum. Sementara itu berkobar-kobar hati saulus. Namanya dulu saulus, sebelum Paulus ya. Untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Dia menghadapi membesar. Dan dia meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsik. Supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan. Ia menangkap. Dan menangkap mereka dan membawa mereka ke Jerusalem. Dalam perjalanannya ke Damsik. Ketika ia sudah dekat kota itu. Tiba-tiba cahaya memancar dari langit dan mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya satu suara yang berkata kepadanya. Saulus, saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Jawab saulus, siapa engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Artinya kau mengatakan saulus atau Paulus berbohong atau berdusta tidak benar. Karena dia langsung ditemui oleh Yesus. Paham ya? Oke, sekarang aku sudah menjawab. Sekarang aku mau menguji. Semoga kau bisa menjawab. Saya ada dengar itu ya. Malaikat mungkar dan nangkir. Dan itu dibudangkan memiliki pertanyaan mengenai alam kubur. Coba kau jelaskan apakah itu bukan sebuah kebohongan? Apakah itu sebuah kebenaran? Sebab begini loh, sanggup satu keanehan, pertanyaan itu juga dipakai pada hari akhir. Kenapa saya katakan satu keanehan? Ya, percayaannya sudah bocor duluan. Dan itu berasal dari ucapan Nabi Muhammad katanya. Sedangkan Nabi Muhammad belum mengalami kematian. Lantas bagaimana itu terjadi sehingga Nabi Muhammad bisa menceritakan kepada orang mengenai malaikat mungkar dan nangkir. Ayo silahkan dijelaskan. Oke, jadi kita tahu ya, kalau yang namanya Nabi itu bisa bernubuat dan mengetahui hari esok, hari kedepan. Yaitu dari mana ada Allah SWT yang memberikan pengetahuan itu. Pastilah ada yang mengajari. Kalau kita bicara, ya kalau kita bicara kamu mau ngarang. Contoh, ya, Lairudi mau ngarang. Ngapain ngarang sesuatu yang kira-kira itu orang juga gak akan ngerti? Mending ngarang sesuatu yang jelas saja gitu. Yang orang-orang juga bisa pahami di saat itu. Ngapain ngarang sampai gitu jauh? Jadi jelas, ya, Nabi itu punya kemampuan-kemampuan untuk mengetahui karena diberitahukan. Mereka memiliki nubuatan. Hampir semua Nabi memiliki nubuatan. Contoh, ya, kita bilang Yeremia gitu. Apakah dia tahu hari esok? Kenapa dia bisa bilang hari esok? Akan ada gini-gini-gini. Banyak Nabi-Nabi memiliki nubuatan hari-hari yang akan datang. Dari mana kemampuan mereka? Apakah mereka juga harus mati dulu? Agar bisa tahu? Kan enggak. Jadi semua itu adalah pengetahuan yang diberikan memang. Dan juga masalah bocoran. Ini bukan bocoran sebenarnya. Jadi apa beda dengan kekristianan yang tahu? Nanti hari terakhir, ya, di kitab Wahyu, kalian memiliki gambaran. Kalau nanti di hari akhir jaman akan begini-begini-begini. Apa enggak itu bocoran? Apa enggak itu pandangan seolah ini di akhir jaman akan seperti itu? Jules, sebentar, Jules. Kalau bisa kasih ayatnya kayak aku tadi kan aku kasih kisah para Rasul. Kalau kasih ayatnya dari Al-Quran, bahwa itu nubuatan Nabi Muhammad, tunjukkan, nungkandangkir itu. Silahkan, silahkan. Kasih ayat, ya. Kalau yang kamu tanya, Jules, saya belum apa ya. Saya cuma dengar, tapi saya enggak gitu ingat dia ada di mana. Karena memang secara dalil saya masih kurang kalau dibandingkan dengan ustadz-ustadz dan ulama. Itu saya akui. Yang saya lakukan selama ini, ya, saya dengar ceramah. Ya, dengar ceramah kita masuk. Cuman untuk nyata, saya enggak gitu nyata sampai jendil. Karena yang kamu tanyakin juga ini kan tidak sesapa. Saya belum mempersiapkan ke spesifik yang gitu. Karena yang kita bahas tadi kan mau bahasalah saksi dusta. Ya, saksi dusta. Terus, itu boleh nanti kalau memang mau, nanti saya carikan referensinya. Saya pernah baca memang. Terus, kita bisa lihat juga di sini. Tadi Lai juga menjelaskan bahwa, oh, ada. Paulus itu mendapatkan penglihatan karena tertulis. Tertulis di Alkitab. Apakah yakin itu benar? Jadi, apa standarnya Anda percaya dengan omongan Paulus yang kamu sendiri enggak jumpa sekarang dibandingkan Lai Luga yang kamu ketemu orangnya. Luga kamu ketemu tapi kamu enggak percaya dia. Tapi Paulus kamu enggak kenal, tapi kamu percaya dia. Artinya kan enggak adil juga itu secara standar. Penilaian kamu gimana? Sampai kamu percaya sama orang yang enggak kamu kenal, kamu jumpaipun enggak pernah, dibandingkan Lai Luga yang kamu kenal langsung. Terus, tadi saya juga agak bingung gitu ya. Jadi, dia mengatakan, Tuhan, dia mengatakan Tuhan. Kamu kalau dengar suara secara logika manusia, tiba-tiba ada suara ini ya. Kamu ketes sama semua orang, kalau tiba-tiba ada suara ngomong, yang kita dua pikir apa? Hantu ini. Enggak mungkin Tuhan. Hantu ini gitu. Tuhan jarang sekali yang di Tuhan gitu kan. Secara manusia pasti akan mikirnya hantu. Itu dari zaman dulu sampai zaman sekarang, orang kalau gelap-gelap atau lagi jalan sendiri, yang lagi sendiri ketemu suara pasti bilangnya hantu. Jadi, standar apa yang kamu pakai sehingga percaya dia? Silahkan. Oke, terima kasih. Tolong di-share screen lagi. Apa itu tadi? Sudah saya share screen. Tinggal di-share screen dulu. Oke. Ya. Di sini, kenapa saya tidak percaya dengan Luga? Luga pun saya tidak ketemu dengan Luga. Kami hanya lewat media, dunia maya ini. Mengapa saya lebih percaya kepada Rasul Paulus daripada kepada Luga? Karena begini, Rasul Paulus itu sudah diangkat Yesus sendiri yang memilih dia menjadi seorang Rasul. Dan itu tertulis di dalam kitab suci kami. Jadi, semua yang tertulis di dalam kitab suci kami wajib saya imani dan saya yakini kebenarannya. Sementara si Luga belum tertulis di dalam kitab suci kami. Siapa tahu nanti Luga mau buat kitab suci baru, ya silakan. Mungkin anak cucu saya lah yang nanti mengakui si Luga. Tetapi kalau si Luganya, saya tidak percaya dengan dia. Itu yang bisa saya katakan ya. Nah, di sini, mengapa saya percaya dengan Rasul Paulus? Kisahnya, kisah dia bertemu dengan Yesus itu kan dibilang kisah para Rasul. Tertulis jelas di sini. Sehingga, berbahagialah orang yang tidak melihat tapi percaya. Ini lah. Saya percaya meskipun saya tidak melihat. Kenapa? Dia tertulis di dalam kitab suci. Nah, sekarang, tadi kamu sudah mau jujur berkata kepada saya, bahwa mengenai nungkar nangkir, kamu tidak tahu, karena kamu baru mengenal mungkin ajaran Islam. Tapi kalau menurut saya, kamu mungkin sudah lebih dari 5 tahun menjadi pemilu agama Islam. Atau katakanlah 3 tahun. Karena saya ingat, dulu ada laksamana Cheng Ho, kamu pertama dulu muncul di Youtube itu pakai gambar Cheng Ho itu ya. Dan prediksi saya, kamu lebih dari 3 tahun lah menjadi Islam. Nah, karena kamu tidak tahu, maka saya tidak paksakan. Mama juga tidak tahu. Maka saya akan membuat sebuah pertanyaan baru ya. Semoga kamu juga bisa menjawab dan bisa membuktikan ya, kawan-kawan ya. Sebentar, sebentar. Karena ada running text-mu, aku tutupi aja. Karena running text-mu, tidak apa-apa ya. Itu terlalu provokatif. Harusnya nanti kubu ujlin atau selimot. Ya, nggak elak juga. Ini memang ajaran Lairudi gitu. Jangan jadi Kristen yang bodoh. Ya, tetapi kamu bukan oten. Oke. Sekarang mau saya tanya. Saya harap kamu mengerti tentang Batu Ajar Aswan. Bahwa di dalam beberapa hadis, dikatakan Batu Ajar Aswan ini dulu berbentuk putih, bersih, kemudian oleh dosa manusia, maka Batu itu jadi hitam, berubah jadi hitam. Dan, kalau kamu cari hadis, nanti dikatakan dia Batu Pengapus Dosa. Tolong jelaskan, apakah itu fakta, atau menjadi sebuah dusta kepada semua orang. Silakan, singkat aja pertanyaan saya, kamu silakan menjawab. Silakan. Oke, jadi sebelumnya saya mau jelasin dulu, ini saya turunin dulu running text-nya. Ya, saya mau jelasin dulu. Pertama, saya ini baru setahun. Ya, jadi siapa Laksamana King Ho, saya nggak tahu. Ini akhirnya Bang Ruby sudah menuduh. Ya, ini nggak tahu menuduh atau bersaksi dusta, saya juga nggak tahu ya. Yang pasti, saya nggak kenal Laksamana King Ho itu, dan baru setahun. Saya menjadi molaf. Terus, saya nggak bilang, saya nggak tahu. Saya bilang, untuk literasinya, saya nanti kasih. Karena saya dengar, tapi nggak saya catat. Berbeda dengan saya tidak tahu. Jadi, jangan di framing, seakan-akan saya tidak tahu. Ya, ini cara-cara framing lah, biasa. Ya, oke. Terus, masalah Hajar Aswab. Ya, ini sama dengan Bang Rudy tahu, tangan kita bisa bersaksi saat kita melakukan kejahatan. Ya, jadi batu pun sama sebenarnya. Contoh, orang bisa menemukan, polisi bisa menemukan saat Lai Rudy, ya, dituduh sebagai pembunuh. Kenapa Lai Rudy yang jadi tersangka dari kasus pembunuhan ini? Tangan Lai Rudy berbicara. Lewat apa? Sidi jarinya menempel. Sidi jarinya menempel di rumah korban. Ya, apakah tangan Lai Rudy yang berbicara? Ya, tangan Lai Rudy bisa disini katakan berbicara, gitu. Kalau kamu mau analogikan seperti itu, yaitu tangan kamu memberitahukan, inilah pelakunya Lai Rudy. Karena ada Sidi jarinya di sana. Ya, terus, kalau bicara Hajar Aswab, itu tertulis dengan jelas. Kami harus mengimani hal tersebut. Ya, sama seperti Lai Rudy bilang. Kamu bilang, kamu harus mengimani Alkitab. Sama. Kami harus mengimani Al-Quran. Kasih ayatnya. Julius, tolong kasih ayatnya biar aku tahu. Bukan melihat juga ini Al-Quran. Coba kasih ayatnya mengenai Hajar Aswab itu. Tunggu ya. Saya buka dulu catatan saya, karena saya bukan pendebat seperti Bang. Ini terlalu banyak. Oke, jadi sambil saya cari, dan saya katakan ya, masalah Hajar Aswab, jelas. Wah, mana dulu putih dikatakan. Dan yang dikatakan bahwa kalau Hajar Aswab menjadi hitam ya, karena dosa-dosa manusia yang mencium dia, mencium batu tersebut ya. Tapi, ini saya mau tegaskan lagi, Hajar Aswab itu bukanlah satu-satunya yang menghapus dosa. Yang menghapus dosa kita adalah pahala-pahala yang kita lakukan. Jadi ini tuduhan-tuduhan yang sering dilakukan oleh teman-teman Kristen. Bahkan orang-orang yang naik haji sekalipun, nggak semua itu mencium batu Hajar Aswab. Jadi kalau dibilang benar-benar Hajar Aswab itu bisa menghapus dosa, orang pasti akan ngotot ke sana untuk mencium itu. Bahkan bunuh-bunuhan pun jadi ya. Kalau yang benar-benar menghapus dosa seperti yang kalian tuduhkan. Orang naik haji pun belum tentu mencium itu. Itu boleh dicap. Dari 10 orang naik haji, cuma berapa orang lah yang ke sana mencium batu Hajar Aswab. Jadi, banyak seperti contoh dari Imam Al-Ghazari ya. Dari Imam Al-Ghazari dan Al-Farmidhi juga mengatakan ya, dibangkitkanlah waktu hari kiamat itu dan batu Hajar Aswab itu akan menjadi salah satu saksi juga. Itu juga ada. Terus, lebih banyak sebenarnya data-data tersebut dari hadis dibandingkan Al-Qur'adji. Terus kita akui kalau masalah Hajar Aswab. Terus, kenapa orang mencium batu Hajar Aswab? Itu memang umat muslim percaya gitu kan. Bahwa kita mengikuti apa yang dilakukan baginda Rasulullah. Baginda Rasulullah pernah menciumnya. Sebanyak 3 kali dan sujud. Jadi ini ditiru oleh umat-umat muslim di seluruh dunia. Begitu juga dengan Umar. Saat itu Umar saat naik haji dia pernah berkata, kalau bukan karena Rasulullah ini batu ini nggak ada harganya. Kalau bukan karena Rasulullah. Jadi jelas, sebenarnya batu Hajar Aswab itu cuma sebagai lambang. Lambang dari umat muslim sendiri. Jadi Umar bin Katab juga pernah ke sana dan menciumnya. Lalu berkata, saya tahu bahwa ada hanyalah sebuah batu yang tidak dapat memberi keuntungan atau menimbulkan bahaya. Jika bukan karena saya telah melihat Nabi SAW mencium batu tersebut, saya tidak akan mencium Anda. Itu dari hadis Al-Bukhari dan muslimnya. Terus, lebih banyak literaturnya memang dari hadis kalau untuk batu Hajar Aswab itu. Oke, saya akan bertanya kepada Lairudi masalah dengan Paulus. Balik kembali ke Paulus karena kami meyakini bahwa memang kekristianan itu dibuat oleh Paulus. Tadi di awal juga Lairudi tidak menjelaskan. Tidak menjawab masalah pernyataan Lairudi sendiri yang mengatakan bahwa kalian itu bukan Kristen. Kalian itu harusnya Nasrani. Kristen itu ajaran siapa? Anda sendiri mengaku Kristen itu ajaran yang dibuat oleh manusia. Itu Paulus. Tapi itu di pernyataan Anda sebelumnya. Terus, ini ya, tadi saya tulis. Pernah dikatakan bahwa Paulus berkata kan, tetapi jika kebenaran Allah oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaannya, mengapa aku masih dihakimi lagi sebagai orang berdosa? Di Roma 3 ayat 7. Jelas kalau Paulus mengatakan dia berdusta untuk bisa melakukan penginjilan tersebut supaya orang mengikuti dia. Apa memang penginjilan itu harus dilakukan seperti itu? Silahkan, Lai Rubi. Nah, Roma 3 ayat berapa? Roma 3 ayat 7. Oke. Roma 3 ayat 7. Di share screen ya. Di share screen. Sudah? Oke. Roma 3. Jika demikian, apakah kelebihan orang Yahudi? Dan apakah gunanya sunat? Ini bicara tentang sunat ya. banyak sekali dan dalam segala hal pertama-tama sebab kepada mereka lah dipercayakan firman Allah. Jadi, bagaimana jika diantara mereka ada yang tidak setia? Dapatkah ketidaksetiaan itu membatalkan kesetiaan Allah? Ya. Sekali-sekali tidak. Sebaliknya, Allah-Allah benar dan semua manusia pembohong seperti ada tertulis. Supaya engkau ternyata benar dalam segala firmanmu dan memang jika engkau menang jika engkau dihakimi. tetapi jika ketidakbenaran kita menunjukkan kebenaran Allah jika ketidakbenaran kita menunjukkan kebenaran Allah apakah yang akan kita katakan tidak adil ke Allah? Aku berkata sebagai manusia jika ia menampakkan murkanya sekali-sekali tidak. Anda kata demikian bagaimana Allah dapat menghakimi dunia? Tetapi jika kebenaran Allah oleh dustaku semakin berlimpah ya bagi kemuliaannya mengapa aku masih dihakimi lagi sebagai orang berdosa? nah ayat ini kan jelas mengatakan bahwa semua orang yang menyampaikan dusta mengenai kerajaan Allah itu kebenaran Allah itu dianggap tetap pendosa ya kan dibilang tetapi jika kebenaran Allah oleh dusta karena oleh dusta semakin melimpah kemuliaannya mengapa aku masih dihakimi lagi harusnya kan tidak dihakimi karena bisa membuat kemuliaan Allah berlimpah tetapi intinya ya sebentar intinya disini baca berikutnya oke bukankah tidak benar fitnah orang yang mengatakan bahwa kita berkata marilah kita berbuenjat supaya yang baik timbul daripadanya orang semacam itu sudah selayaknya mendapat hukumannya sama ya jadi disini bukan Rasul Paulus ingin mengatakan dia berdusta bukan karena dustanya maka Tuhan memiliki kemuliaan tapi justru dia bilang kalau memang karena dustaku Tuhan melimpah kemuliaan kenapa aku dihakimi ya harusnya kalau itu memang satu kebenaran dia tidak akan dihakimi ya sudahlah Paulus terima kasih kalau ternyata dia dibuat jadi berdosa dia mati upah dosa adalah maut artinya Paulus pun mengakui jika dustaku tidak berpengaruh terhadap kemuliaan Tuhan kalau berpengaruh kenapa aku dihakimi katanya nah itulah yang bisa kita jabarkan nah saya tertarik tadi mengenai pernyataanmu mengenai Hajar Rasul satu ayat pun kau tidak bisa menunjukkannya dari Al-Quran ya bahwa kemudian banyak hadis muncul ya kita kan bicara tadi siapa yang pembohong di Al-Quran saja tidak tertulis bagaimana di hadis banyak itu tertulis ya dan kamu sering tadi mengatakan oh Hajar Rasul itu begini coba saya share screen dulu ya ini memang saya ambil dari literasinya punya orang muslim ya karena kalau punya orang kristian tidak masuk ya di share screen disitu dikatakan ya untuk itulah umat islam jahilkan untuk menyentuh Hajar Rasul dengan setul saki sebab menyentuh batu Hajar Rasul disebut dapat menjadi salah satu sarana penebusan dosa diriwayatkan oleh Ibnu Umar pernah berkata saya mendengar Rasulullah SAW bersabda menyentuh mereka berdua buka kurung batu hitam dan Al-Ruh Al-Ruh Al-Yamani adalah penebusan dosa hadis riwayat At-Tarmizi ya dan dibawahnya lagi bahkan di hari kiamat batu Hajar Rasul dapat memberikan kesaksian di hadapan Allah batu Hajar Rasul akan memberikan kesaksian terkait siapa saja orang yang telah menyentuhnya dengan tulus direwayatkan bahwa Ibnu Abbas berkata Rasul Allah tentang batu demikian demi Allah Allah akan membawanya pada hari kiamat dan itu akan memiliki dua mata untuk melihat daridanya yang akan berbicara dan itu akan bersaksi untuk orang-orang yang menyentuhnya dengan tulus hadis kamu silakan kamu silakan nanti membantah apakah ini doif atau sahih tetapi disitu dikatakan bahwa batu itu adalah penebus dosa ketika batu penebus dosa kalian percaya ketika firman menjadi manusia penebus dosa kalian tak percaya ini sungguh unik kalau saya mengambil dari yang tadi dijabarkan itu andai kata saya disuruh ya saya ini saya loh Yesus penebus dosa batu aja rawas aswat penebus dosa saya kalau saya dituruh memilih sesuai iman kristian saya tidak akan menyembuh Yesus buat apa Yesus itu rumit banyak syarat-syarat untuk ditebus dosanya melakukan ABC segala macam cukup saya menjadikan batu itu saja penebus dosa saya selesai sekarang mana yang benar-benar jujur mana yang benar-benar tidak jujur kan itu judul tema kita yang kamu angkat sendiri ya saya tidak akan menyembah Yesus lebih bagus saya menyembah atau berbapti kepada batu ajar aswat atau ajar aswat kenapa saya lebih baik berbapti Yesus banyak kali syaratnya kawan mau ke surga Tuhan pun banyak kali syaratnya harus melakukan ini melakukan ini melakukan ini melakukan banyak sekali tetapi batu ajar aswat atau ajar aswat itu itu sangat lebih singkat simple siapa yang bisa menyentuh siapa yang mencium kan ada tadi sudah saya bukakan termisi katanya nanti kamu carilah di buku-buku hadis ya tolong kamu jelaskan kepada kami semua yang menonton channel ini apakah itu satu kebenaran atau hanya ya terserah kamu menjelaskan silahkan oke jadi sudah dibilang mungkin Bang Rudy kurang karena sibuk debar kurang nonton film Bang Rudy harus tahu bersaksi itu maksudnya apa sama kayak topinya reporter itu saat dipakai topi itu akan mengetahui isi dari otak yang memakai topi tersebut dan menentukan dia akan ke sekolah yang apa ke kelas yang mana sama seperti Hazard Aswan dia bisa mengetahui benciumnya ini adalah orang yang berdusra atau tidak dia seperti sensor terus masalah mata dan lain-lain itu adalah analogi adalah kiasat sama seperti di kepresidenan sering menggunakan kiasat orang zaman dulu kalau kita bicara pesawat anda jelasin sama dia pesawat dia akan bilang apa itu batu terbang gak mungkin dia bilang pesawat dia bilang itu batu terbang karena kenapa keterbatasan mereka dalam menjelaskan setiap zaman punya cara menjelaskan masing-masing tidak mungkin mereka bisa menjelaskan sesuatu yang mereka gak bisa lihat yang belum mereka ketahui dan mereka pernah lihat terus kenapa kita lebih banyak menggunakan hadis karena di islam hadis itu memang untuk menjelaskan apa yang tertulis di Al-Quran bahkan Bambang Nursena dan para scholarship dari kekristianan sendiri mengatakan apa Alkitab tidak lebih daripada hadis sebenarnya mereka menyetarakan Alkitab dengan hadis kenapa karena Alkitab sendiri itu bukanlah firman Allah mereka tahu itu bukan firman Allah itu lebih banyak kumpulan cerita-cerita sama seperti hadis itulah selalu dibilang jangan terlewat penembusan dosa yang ada tadi sudah saya buka itu misinya jadi masalah kesaksian oke penembusan dosa jangan terlewat penembusan dosa itu maksudnya ketulusan kamu Tuhan atau Allah memberikan perintah hanya untuk melihat manusia-manusia mana yang tulus untuk melakukan sesuatu saat saya memberikan perintah kamu tulus gak melakukannya lebih ke arah adalah ketulusan dari manusia-manusia itu ingin berusaha apa enggak karena Nehagi adalah rukun yang kelima itu manusia tujuannya untuk mereka punya semangat untuk melakukan hal tersebut jadi ini yang membedakan di kita jelas manusia itu dinilai selama hidup manusia dinilai dari segala apa yang dia lakukan Allah melihat manusia itu Allah melihat ketulusan dari manusia itulah disebut batuk ajal asod adalah salah satu bentuk ujian untuk melihat manusia itu tulus gak melakukan perintahnya hanya salah satu ujian ini dibuktikan dengan apa tidak ada orang-orang muslim yang saking tergila-gila dengan hajar asod setiap hari kesana hanya untuk mencium boleh dicek ada gak yang sampai gila-gila kesana kalau benar seperti yang dituduhkan oleh kalian begitu juga dengan batu kita pernah bahas Yesus sendiri adalah batu walaupun kalian bilang batu penjuru dia cuma batu penjuru saya setuju Nabi adalah batu penjuru yang maksud dari batu penjuru adalah menunjuk batu penjuru gunanya adalah menunjuk penjuan tujuannya apa tujuannya Allah SWT dia bukanlah tujuan itu begitu juga dengan yang kristian mengakui dia adalah jalan dia bukanlah tujuan dia jalan terus tadi Layarudi mengatakan lebih bagus itu apa menyembah batu gak perlu ikut Yesus ikut Yesus susah banyak syaratnya Layarudi salah kekristianan itu lebih gampang itu dibuktikan saya putin mengatakan apa saya buktat karena saya gak bisa mengikut apa yang ada di Islam terlalu capek dia bilang lebih enak gak ribet cuman yang penting percaya Yesus nyanyi-nyanyi selesai gitu gak ada istilahnya harus sholat lima waktu harus melakukan puasa gak ribet gitu dia bilang gak ada aturan bahkan untuk sembahyang ataupun memuji menyembah aja pun suka-suka aja kapan mau nyembah silahkan jadi sebenarnya konyol kalau Layarudi gak tau itu karena orang juga tau kristen itu jauh lebih simple daripada ada manapun itu diakui bahkan sampai orang buddha pun bilang banyak orang buddha jadi kristen mudah ribet ada sembahannya lagi kalau pagi putus sembahyang ada dupa ada buah kristen gak ada waktu meninggal tinggal tabur bunga selesai gitu terus ada juga dikatakan gini tadi sebenarnya Layarudi gak menjawab dia cuman berputar-putar tentang ayat Paulus dia gak menipu padahal jelas kalau kita pakai akal logika Paulus itu sejarahnya bagaimana apakah Tuhan kalian Tuhan kalian itu gak ada orang lain yang bisa dia pilih sampai harus memilih orang yang pendusta sama contoh gini Tuhan ingin berpesan kepada kampung Layarudi Layarudi punya kampung Tuhan mau memberitakan sesuatu disana yang akan dipilih oleh orang kampung itu Layarudi yang punya apa ya secara reputasi baik atau orang yang dari kampung yang sama tapi reputasinya jelek pasti yang dipilih adalah Layarudi kenapa? kalau Layarudi yang ngomong orang kampung percaya karena reputasi anda gak mungkin dipilih orang yang pendosa reputasinya jelek yang kalau ngomong itu gak dipercaya sama orang kampung sana kemungkinan dipercaya susah gitu ngapain gitu dipilih apa gak ada orang lain apa gitu gak ada orang lain harus sampai Paulus yang dipilih jadi indikasi Paulus ini pendusta itu sangat besar banyak sekali indikasinya terus juga bisa dibilang kalau dibuka di Galatia dari ayat 1 sampai 10 sampai 24 kesaksian dari si Paulus itu dia mengatakan sudah dipilih dari ditandungan bla 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 padahal jelas sekali itu semua kontradiksi dengan kenyataannya itu Layarudi silakan cek Galatia 1, 2, 10, 2, 4 semua itu karangan bebas coba Layarudi berpikir dan berikan nah ya penjelasan kenapa orang harus percaya Paulus yang jelas-jelas reputasinya jelek bukan percaya sama rasul yang lain yang jelas-jelas lebih bagus secara reputasi silakan Oke terima kasih atas tanggapannya Pertama-tama saya membuka dulu Galatia yang kamu bilang ya Harus saya jelas Galatia 1 ayat 10 Di share screen ya langsung Jadi bagaimana sekarang Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah Adakah ku coba berkenan kepada manusia Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia Maka aku bukanlah hamba Kristus Ayatnya cukup jelas ya Kalau aku mencari kesukaan manusia Keberkenanan manusia Itu aku bukan hamba Kristus Sebab aku menegaskan kepadamu saudara-saudaraku Bahwa injil yang kuberitakan itu bukanlah injil manusia Cukup jelas Karena aku bukan menerimanya dari manusia Dan bukan manusia yang mengajarkan kepadaku Tetapi aku menerimanya oleh pernyataan Yesus Kristus Cukup jelas Dia bertemu dengan Yesus Dan Yesus membimbingnya Kamu telah mendengar tentang hidupku dahulu Dalam agama Yahudi Tanpa batas aku menginiaya jemaat Dan merusaha membinasakannya Jadi Paulus bukan pengdusta Tetapi penganiaya jemaat Akhirnya kamu sudah keliru Dan di dalam agama Yahudi Aku jauh lebih maju dari banyak teman sebaya Di sini Paulus berkata jujur Bahwa dia adalah seorang penganiaya jemaat Tidak mau dia bersandiwara Dia pembunuh dibilangnya orang beraklak mulia Dengan aku di antara bangsaku Sebagai orang yang sangat rajin Memelihara adik sejadat nenek moyangku Tetapi waktu ia yang telah memilih aku Sejak kandungan ibuku Dan memanggil aku oleh kasih karunianya Ketika Paulus mengatakan sejak dalam kandungan Betul Semua manusia itu dipilih Tuhan sejak dari kandungan Bahkan Yohanes pun dibilang Sejak dari kandungan aku mengenal engkau Bahkan di ayuk pun dijelaskan hal itu juga Jadi Si Julius di satu sisi tidak percaya Bahwa Tuhan yang dia sembah Sudah mengenal manusia itu sejak dalam kandungan Dan sudah dipilih Atau ibaratnya Contoh si Judas pun adalah orang terpilih Sekalipun dia jahat Tetapi dia dipilih Karena apa dia dipilih Karena memang ada maksud Daripada atau jalan Tuhan disitu Si Julius mulai goyang Bahwa Tuhan yang dia sembah Tidak mengenal orang sejak dari kandungan Oke Berkenaan menyatakan anaknya dalam aku Supaya aku memberitakan dia Di antara bangsa-bangsa Yahudi Maka sesaat pun Aku tidak minta pertimbangan Kepada manusia Cukup jelas Juga aku tidak pergi ke penyurus Yang mendapatkan mereka Yang telah menjadi rasul sebelum aku Tetapi aku berangkat ke tanah Arab Dan dari situ kembali lagi Kedam si Ingat Ini sebuah pertanyaan sih Mengapa dia ke tanah Arab Lalu tiga tahun kemudian Aku pergi ke Jerusalem Untuk mengunjungi Kefas Atau Petrus Dan aku menumpang 15 hari di rumahnya Tetapi aku tidak melihat Seorang pun dari rasul yang lain Kecuali Yakobus Saudara Tuhan Yesus Di hadapan Allah Aku tegaskan Apa yang kutulis kepadamu ini benar Aku tidak berdusta Kemudian aku pergi Ke daerah Syria Dan Kilikia Tetapi rupaku tetap Tidak dikenal oleh Jemaat-jemaat Kristus Di Judea Hanya Mereka hanya mendengar Bahwa ia yang dahulu Mengenai mereka Sedang memberitakan iman Yang pernah Hendak dibinasakan Dan mereka membelikan Allah Karena aku Ya itu sudah jelas Jadi tidak ada Di situ dusta Justru Paulus berkata jujur Ya Mari kita bandingkan Dengan apa yang kamu imani tadi Bahwa batu Ajar aswat Bisa menghapus dosa Apakah itu satu Kejujuran atau kebenaran Andai kata betul itu ada Saya akan tinggalkan Yesus Kristus Saya akan berupaya Mati-matian Untuk menyentuh Baju batu Ajar aswat Karena itu jalannya Sangat simpel Ya sudah saya bacakan tadi Dari Hadis Riwayat At-Tarmiz itu Untuk itulah Umat Islam Ini kan tambahannya Sebab Menyentuh baju rahasia Dapat menjadi Salah satu Sarana penegusan dosa Direwayatkan Diriwayatkan bahwa IBN Apa IBN Ibnu Umar Pernah berkata Saya mendengar Rasulullah S.A.W. bersabda Menyentuh mereka berdua Buka kurung batu hitam Dan al-ruk al-yamini Adalah penegusan dosa Itu Rasulullah Langsung yang berbicara Bukan saya Dan itu tertulis Di Tarmizi Ya Sekarang Kamu sudah tidak Mampu lagi Untuk menjelaskan itu Hanya bilang Itu sejenis Apa ya Perempamaan Kalau dibuat Di hadis itu Bukan perempamaan Tetapi itu satu Hal yang fakta Ya Bukan perempamaan Oke Kita lewatkan itu Kemudian Kamu mengatakan Paulus Kenapa dipilih Yesus Eh dipilih Tuhan Atau dipilih Yesus Seorang pembohong Ya Kita ingat sejarah Daripada Perjalanan rohani Mulai dari zaman Adam Sampai zaman Yesus Banyak orang-orang Yang dikatakan Orang sejenis Orang-orang Berdosa Atau pendosa Seperti yang kamu bilang tadi Kalau orang suci Tidak bisa ditemukan Di dunia ini Kalau Yesus harus mencari Orang suci Maka Rasul tidak ada Hanya dua orang suci Henok dan Elia Di luar itu Tidak ada pendosa semua Termasuk Petrus dan Kauan-kauan Apa faktanya Mati Kupan dosa adalah maut Ya Maka Kalau memang Yesus datang Harus mencari Orang-orang yang benar Seperti itu Siapa orangnya Itu pertanyaannya Ingat Raja Daud pun Keturunan Seorang Maaf itu Dalam petanda petia Seorang Pelacur Dia bukan berasal Dari kaum Lewi Yang orang-orang Nabi-Nabi Atau orang suci Tidak Ya Nah Sekarang mengenai Nabi Muhammad Sebenarnya saya takut Menyentuh hal ini ya Tapi sudah Saya lewatkan Karena takutnya saya Sikitis kulit Al ini berbahaya Kalau saya Menyentuh Nabi Muhammad Oke Saya lewatkan saya Saya tidak kesana Saya hanya Ingin mendalami saja Bahwa Di dalam ajaran Islam itu Dikatakan Bahwa Apa namanya itu ya Ini agak-agak berat-berat dikit Sabar ya Julus ya Aku cari dulu kalimat yang tepat Tunggu-tunggu Mutar sana Mutar sini Udahlah Saya tidak ada mutar Lurus Kalau dihitung waktu Lebih banyak lo ngomong Silahkan Silahkan Ya saya harus memikirkan Apa yang saya ucapkan Kalau orang Kristen enak Kalau bilang apa saja Kami tak pernah protes Kalau orang Kristen enak Ditemuk selesai Langsung masuk syurga Tapi Lebih enak Kelihat lah Nyentuh batu Langsung masuk syurga Ya Nyentuh Yesus Karena Yesus batu Teringat Teringat tadi Yang kamu bilang itu Bahwa Sepuddin Ibrahim Mengatakan begini Itu kan Sepuddin Ibrahim Beda dengan aku Apapun alasan dia Ya kau tinggal pilih Mau ikut dia Atau ikut yang Yang kau lawan Bertanya jawab Jadi jangan Bawa-bawa nama orang Ketika kita bertanya jawab Nah Sekarang Apakah kamu percaya Bahwa Nabi Muhammad Saya tidak menyentuh Kenabiannya Nabi Muhammad Betul naik Naik seekor Mahluk Ya Seperti Kepalanya manusia Bersayap Badannya badan Kuda Dan itu menembus Sampai kepada Sidratul Muntaha Atau sampai ke langit Kesatu Kedua Ketiga Sampai ketujuh Kalau ia jelaskan Bagaimana itu Secara teknologi Dijelaskan Bahwa Nabi Muhammad Bisa Ada makhluk Seperti itu Itu yang pertama Yang kedua Bisa menembus Dinginnya Sudara malam Dan tipisnya Oksigen Atau boleh dikatakan Tidak ada oksigen Bisa sampai kepada Langit kesatu Sampai ketujuh Bakat ke Sidratul Muntaha Silahkan Oke Jadi mungkin Saya akan jelasin Sebelum kesana Yang saya ingin Bilangin ya Pertama Ya Waktu Bahas yang dari awal Pak Layarudi mutar-mutar Yang saya bilang Kalau kamu ada suara Pasti kamu akan bilang apa Hantu ini gitu kan Ketakutan kita tahu ada suara Nah mungkin kita bilang Tuhan gitu kan Itu yang pertama Jadi Layarudi tadi menghindari Masalah itu ya Dan dari tadi Layarudi cuman Berretorika dengan santai Memframing Mencoba memframing Mutar sana Mutar sini gitu Tapi ini kebiasaan Layarudi Semua orang juga ada tahu Ya Terus masalah Paulus Ya jelas Kalau dia itu mati terkutuk Kenapa Dia mati di palang salib Siapa yang mati di palang salib Adalah orang terkutuk Ini nubuatan sebenarnya Yesus sudah menubuatkan Hati-hati dengan Nabi palsu Hati-hati dengan Nabi palsu Kiri-kiri Nabi palsu adalah apa Menggunakan nama dia Ya itulah Yesus bilang Waktu orang menyebut Saya sudah melakukan Mujizat atas nama kamu Dia bilang Enyahlah kamu gitu kan Enyahlah kamu Itu siapa yang dia Katakan Itulah si Paulus Dan pengikutnya Kasih ayat Ya tunggu Saya cuma Prolog dulu bentar ya Buktinya apa Sudah didubuatkan Orang yang mati di kayu salib Itu terkutuk Jadi itu sudah jelas Ya dua nubuatan ini terjadi Yaitu menggunakan Nama dia yang pertama Kedua mati di kayu salib Terkutuk Sama seperti gini Kalau kita Kembali ke masa lalu Ini kalau ya Bisa kembali ke masa lalu Saya Naik pesawat terbang Atau saya bilang Saya naik Otopet aja Ataupun naik motor Orang akan bilang Julius naik kuda terbang Kuda besi Atau apapun itu Mereka gak akan bilang Naik motor Mereka pasti akan Menganalogikan seperti binatang Karena dianggap Yang bergerak itu selalu binatang Nah mungkin dia bisa bilang Batu terbang atau apapun Dia pasti bilang Seseginis binatang Seperti kuda Karena mereka menganggap Yang bisa berjalan cepat Itu adalah kuda Dua dengan gambaran-gambaran Itu menunjukkan apa Mereka tidak tahu Bentuk apa itu Mereka cuma mencoba Menggambarkan bentuk itu Sama seperti Kalau Lerudi Sekarang pergi ke pedalaman Amazon Kamu bawa senjata Orang akan bilang apa Itu ada tombak Yang bisa mengeluarkan api Atau apapun Yang istilahnya Mereka coba gambarkan Mereka coba gambarkan hal itu Jadi bukan hal yang susah Apalagi kalau kamu bicara teknologi Kita bicara bahwa Allah adalah Awal dan akhir Segala yang ada di masa depan Apakah Allah tidak mengetahui Tidak mengetahui Apakah yang akan terjadi di masa depan Teknologi apa di masa depan Kalau Anda minta analogi Secara teknologi Itu Kalau dipakai sekarang Itu Wajar saja Bisa ke sana Bahkan sekarang Orang juga punya Roket yang makin hari Makin cepat Kecepatan itu makin hari Makin cepat Bukan hal yang Apa ya Tidak masuk di akal 10 tahun dari sekarang Kita sudah akan pergi ke Mars Ini sudah persiapan Karena dulu agak lambat Karena setelah perang dingin Amerika Budgetnya dikurangi Tapi setelah dia lagi sibuk Gara-gara sekarang Suasta sudah jalan Itu makin cepat Jadi saya bilang Kalau masalah makhluk itu Adalah penggambaran Dari sesuatu Yang orang saat itu Tidak bisa gambarkan Jadi tidak ada masalah Jadi saya balik lagi Ke masalah Mati terkutuk Terus tunggu Tadi ada juga pertanyaan Masalah menghapus dosa Saya sudah bilang Ini adalah bentuk ketulisan Di umat Islam percaya Perbuatan itu ada dua Pahala dan juga dosa Saat kita melakukan Perbuatan baik Itu adalah Perbuatan yang mengurangi Kesalahan kita Mengurangi dosa kita Begitu juga Ada Allah menyuruh Misalnya contoh Lay Rudy Saya suruh kamu sekarang Panjat ke gunung Panjat ke gunung Apakah dengan panjat gunung Akan menghapus dosa Yang jadi masalah adalah Itu wujud Ya Allah ingin melihat Ketaatan dari Lay Rudy Saat dilakukan perintah Dia lakukan apa enggak Jadi itu Ketaatan Segala perbuatan kita Yang kita lakukan Karena perintah Itu akan mengurangi Dosa kita Karena itu Ada pahalanya Jadi coba Lay Rudy cernah dulu Ini adalah Keadilan Konsep keadilan Jadi bukan hanya Di dunia ini Kita buat baik Tidak ada pahala Kalau buat salah dikit Langsung masuk neraka Itulah yang Dilakukan oleh kekristianan Begitu juga dengan tadi Si Paulus sudah mengenapi Dua Nubuatan bahwa dia adalah Orang yang tidak benar Tadi Rudy juga bilang gini Oh semua orang Enggak ada yang suci di dunia Benar Enggak ada semua orang suci Tapi Kebobrokan orang itu Berbeda-beda tingkatnya Contoh Layan Rudy Sama Yusuman Nubulu Kamu sendiri berani bilang enggak Kalau kamu ini setara Sama Yusuman Nubulu Atau kamu bilang Yusuman Nubulu Lagi bobrok dari kamu Pasti ada orang yang lebih bejat Pasti ada orang yang lebih bejat Enggak mungkin sama kalian bejatnya Ada tingkatan yang berbeda Sama seperti saya bilang Paulus Ya Semua manusia berdosa Semua manusia pasti berdosa Tapi dosanya Mana lebih parah Apa mungkin Paulus yang dosanya itu Udah sangat parah gitu Dibandingkan Orang-orang yang dosanya Masih lebih dikit Masih banyak orang yang dosanya Lebih dikit kok Oke silahkan Wak Labu Oke terima kasih Julius Kamu mengatakan Rasul Paulus mendengar suara Berarti hantu Terus Nabi Muhammad Mendengar suara di gua Bukan analogi Saya bilang kenapa ditulis Tuhan Kan saya bilang kenapa Dia langsung bisa otomatis Panggil Tuhan Bahkan Nabi Muhammad Pertama kali Bihat apa Ketakutan gitu kan Karena apa Ada suara Bingung juga ini kan Karena logika manusia Setiap ada suara gitu Pasti terkejut Bukan wah ini Tuhan artinya Enggak ada gitu Ya oke Menjelaskannya Berarti analogimu Kau tarik sendiri Tanpa ku tarik sendiri Loh Pasti bilang Orang Kamu mendengar Kamu mendengar Kamu mendengar Ya sama Berarti kamu menarik ya Bahwa Karena begitu saya Sintu Nabi Muhammad Di gua hero Ini tidak sama Nabi Muhammad dia bilang Oh Tuhan gitu Enggak kan Ada gak dia bilang Tuhan ini Enggak gitu Ya Artinya mungkin Saat itu Nabi Muhammad Tidak dipilih Apakah kamu mengatakan Demikian Bedakan dengan Musa Manusia tetap Seperti itu Manusia tetap Kalau mendengar suara Tidak mungkin Berkata Tuhan Kamu tes Kamu terkejutkan Istri kamu sekarang Coba kamu buka Coba kamu buka Surah 28 Ayat 30 Silahkan Saya gak bisa Share screen Saya lagi pakai api Oke Aku yang bukakan Surah 28 Ayat 30 Ingat ya Kau yang memancing Bukan aku ya Aku sebenarnya Gak menyentuh Nanti kau tentukan Mengapa Musa tidak bilang Wah ini setan Seperti yang kau bilang Tuhan buka Silahkan Nah disitu Tuhan Tidak ada wajahnya Tidak ada nampak Apa-apa Hanya suara Ternyata apa yang kau bilang Sudah gugur Yang menggugurkan adalah Cikap sucimu sendiri Musa tidak berkata Sebentar Itu duluan Musa Ngomong atau duluan Allah Yang ngomong Nah sama Yesus juga duluan Yesus Mengomong Apa duluan Si Rasul Paulus Yang ngomong Duluan Rasul Paulus Kamu buka lagi Bentar Dia gak menjelaskan Kalau dia itu Tuhan Dia cuman marahi dia Dia gak bilang Sayangin Tuhan Kamu baca ulang Tidak ada Tuhan kamu berkata Ini Tuhan Dia cuman Mau marahin Memarahi si Paulus Dia cuman marahin Gak menjelaskan dia siapa Harusnya Harusnya kau diam dulu Biar aku jawab Ya Nah Itulah bedanya Kaum pendosa Dengan orang beriman Orang beriman Kalau mendengar Sebuah suara Dan cahaya Ingat ya Kita buka lagi Kisah para rasul Dimulai dengan cahaya Bukan dia langsung Suara saja Kisah para rasul Sembilannya Dalam perjalanan ke Damsi Ketika Tiba-tiba cahaya Memancar dari langit Mengelilingi dia Cahaya itu dari langit Julius Paham ya Sama dengan Musa Musa melihat cahaya Cahaya api Di semak berduri itu Paham ya Julius Yang memiliki cahaya Cahaya itu Setan tidak memiliki cahaya Ya Pengajaran mengenai cahaya itu Sudah dimulai Dari perjanjian lama Dan itu ada dalam tradisi Yahudi Bahwa Tuhan Dari langit katanya Artinya Bukan dari bumi dia berasal Paham ya Jadi Jangan kau bilang suara hantu Karena di kitab cucimu juga ada itu Yang kedua Yesus menyebutkan Paulus mati terkutuk Kamu bilang ya Tidak Justru Paulus yang mengatakan Orang yang disalib Kan di Galatia yang kau ambil itu kan Orang yang mati disalib Kalau mati terkutuk Ya Paulus yang mengatakan itu Bukan Yesus Kamu terbalik Siapa namanya Julius Ya Dan Petrus juga mati disalib Malah salibnya terbalik Ya Mereka memang Yesus pun mati di kayu salib Memang itu tempat terkutuk Dan mereka harus mengalahkan tempat terkutuk itu Yesus sudah mengalahkan Alam maut Kalau murid-murid Dia harus terkutuk disitu Yang mengutuk siapa? Bukan Tuhan Tetapi manusia Itu adalah tempat hukuman Bedakan ya Tuhan yang mengutuk Dengan manusia yang mengutuk Kamu bicara tentang Nabi palsu atau tidak Alkitab sudah menjelaskan Dan ciri-ciri Nabi palsu Ya Dan ciri-ciri Nabi palsu itu Tidak ada di dalam para rasul Kecuali ada satu rasul Yang bukan daripada golongan para rasul itu Itulah Nabi palsu Dari mana dia mendapat jatah menjadi rasul Tak ada jalannya Dia tidak dibaptis Karena Yesus mengatakan Pergilah jadikan seluruh bangsa muridku Dan murid-murid itu dikisah para rasul dua Diturun datang roh kudus kepada mereka Dan mereka penuh roh kudus Maka mereka 120 itu menjadi rasul Ya Jangan kau bilang rasul itu hanya 12 Tidak 120 itu menjadi rasul Sementara rasul yang satu itu Kau bisa cari kau siapa namanya Saya tidak membilang sebuah agama Apakah dia dituruni roh kudus? Tidak Ya Dan kalau kau dari agama Kristen Karena kau mengambil dari agama Kristen Ya Saya bukakan dua Petrus Sebentar Sebentar ya Karena saya Kristen Saya harus membukanya dari Kristen ya Dua Petrus dua Ayat empat Sebentar ya Sebentar ya Nah ini Ini kamu boleh share screen Udah share screen ya Saya memulai dari ayat satu Sebagaimana Nabi-Nabi palsu Dulu tampil di tengah-tengah umat Allah Demikian pula diantara kamu akan ada guru-guru palsu Mereka akan memengasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan Bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka Dengan jalan demikian Segera mendatangkan kebinasan atas diri mereka Banyak orang akan mengikuti cara hidup mereka yang dikuasai Hawa nafsu Hawa nafsu di dalam Kristen itu contohnya Seperti hidup di kandang babi Satu jantan Misalnya betinanya dua tujuh Dan karena mereka jalan Kebenaran akan dihujat Dan karena serakahnya guru-guru palsu itu Akan berusaha mencari Untung dari kamu dengan cerita-cerita Isapan jempol berapa Kalau kedua di kami Isapan jempol itu kalau ada sampai kita Tidak naik pesawat ulang alik Bisa sampai ke bulan ya Tetapi untuk memperbuatan mereka itu Hukum telah lama tersedia Dan kebinasan tidak akan tertunda Sebab Jikalau Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa Tetapi melemparkan mereka ke dalam neraka Dan demikian mereka menyerahkannya Ke dalam gua-gua yang gelap Untuk menyimpan mereka sampai hari penghakiman Jadi lihat Alkitab menjelaskan Jikalau ada orang mengatakan Bertemu dengan malaikat di gua-gua gelap Itu adalah malaikat-malaikat pendosa Berarti mereka dia itu bukan malaikat Tetapi iblis Itu baru iblis Benar-benar iblis Dan pengajarannya adalah Dijelaskan di ayat 1 sampai ayat 3 Hanya hawa nafsu Mencari keuntungan Cerita-cerita isapan jempol berapa Yang tidak bisa dibuktikan apapun Itu menurut pandangan Alkitab Bukan saya yang bilang Itulah sebabnya tidak satu pun rasul-rasul Yesus Bertemu dengan nabi Eh bertemu dengan nabi Bertemu dengan malaikat Tuhan Atau bertemu dengan Yesus itu sendiri Atau bertemu dengan roh Allah Di dalam gua-gua gelap Tidak bisa Karena itu ke Tuhan mengatakan Itu adalah tempatnya iblis Setan Itulah sebabnya Dikatakan di 1 Timotius Nah ini 1 Timotius 4 dikatakan Ya Dan jelas Tetapi roh dengan tengas mengatakan Bahwa waktu-waktu kemudian Ada orang yang akan murtan Lalu mengikuti roh-roh penyesat Dan ajaran setan-setan Itulah dalam agama krisis Ajaran setan-setan Dimana seorang rasul Bertemu malaikat Di dalam gua gelap Dan dia mengabarkan berita ini Kepada orang banyak Ya Dan orang banyak mengikuti dia Artinya mereka sudah ikut Ajaran setan-setan Karena di gua-gua gelap itu Dibilang 2 Petrus 2 ayat 4 tadi Itu adalah malaikat-malaikat pendosa Atau si iblis Atau setan Hantu belau Dan kawan-kawannya Nah itu menurut pandangan kami Alkitab kami Ya Oke Sekarang kita Saya sebut Suai pertanyaan saya kepada kamu tadi Mengenai Israt dan Mitrat Ya Kamu bilang Andai kata kita hidup sekarang Filip pergi ke Luar angkasa Terus kita kembali ke zaman lama Maka orang mengatakan Kita sedang terbang naik ini Berarti kamu mau mengatakan Bahwa kebendaraan Nabi itu Berasal dari zaman sekarang Dan demikian Orang sana tidak mengerti Orang zamannya Nabi Sehingga mengatakan Wah Itu Naik burung Begitu Apakah demikian Saya tidak tahu Kau pikir mu apa Tetapi Di dalam berbagai literasi Dikatakan namanya Burak Dan Nabi pun menjelaskan Bentuk burak itu bagaimana Dia bukan kuda Bukan Kedela 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 Di atas keleda Ya Dan kamu bisa mencari Di situ Di banyak Literatur ya Mengenal burak Kendaraan super cepat Nabi Muhammad Ada banyak ya Kau single searching saja Ya Jadi apa yang kau bilang itu Dikenal oleh orang Bahkan Nabi pun sendiri Menceritakan itu Dia bisa ditambat Apakah pesawat Bisa ditambat Tidak bisa Tempat parkir pesawat Itu ada khusus Ini bisa ditambat Ya Apakah itu Cerita-cerita Isapan jempol belaka Seperti dibilang di 2 Petrus 2 tadi Kamu harus membuktikan Bahwa itu bukan Cerita isapan jempol belaka Agar Kalau saya pandang Dari sudut agama saya Dia bernilai benar Bukan cerita Isapan jempol belaka Karena kalau sampai cerita Isapan jempol belaka Kau tahu kan Kelanjutan air itu tadi Itu tugas berat Bagimu Julius Bagaimana manusia Bisa menembus Ruang angkasa Tanpa oksigen Memang Si Dhani mengatakan Itu cerita-cerita Dari Yahudi katanya Tapi saya tidak percaya dia Karena saya berdiskusi Dengan kamu Semoga kamu bisa Menjelaskan itu ya Mengenai Burak itu Silakan Julius Oke ya Seperti biasa Retorikanya luar biasa panjang Kalau dihitung pakai waktu Saya sudah lihat Terima Gila nih lah Lai Rudy ngambil Sampai 15 menit Ngomong sendirian Awak gak dikasih bagian ngomong Tapi ya sudah lah Itu biasa ya Betul Julius Hal-hal yang tidak penting Gak usah kau bahas Karena kesempatan kita Begitu dikatakan Silakan berbicara Kau nanti bisa ulang Rekaman ini Lihat berapa menit Kau bicara Berapa menit Aku bicara Dan kau tidak sedikit pun Kularang berbicara Tidak ada Boleh-boleh Silakan Dan aku diang Kecuali tadi saya minta Ya cuman saya gak mau lama-lama Supaya ganti-ganti Biar enak Silakan Silakan kau jawab Sepanjang yang kau mampu Ya Oke ya Terus disini Saya mau jelasin dari awal dulu Biar orang-orang Pintar gitu ya Biar orang-orang cerdas Terutama yang penonton Karena tujuan kita Mencerdaskan penonton Disitu jelas ya Sama kayak kita Mengangkat telepon Pertama saya bilang Masalah angkat telepon dulu Kita angkat telepon nih Kalau lawan bicara kita Disana gak bilang Dia siapa Belum tentu kita tahu gitu Malah kita bingung Ini penipu atau enggak Lalu dia ngelepon saya Bilang Eh Julius Dia bilang ya Ini Saya bingung Ini siapa nih Dia bilang Ini Wak Labu Saya baru tahu Ini rupanya Wak Labu Sama kayak tadi Musa Ya Allah mengatakan Ini Tuhannya Mengatakan dirinya Itulah Musa tahu Ini Tuhan Berbeda dengan Yang di alami Paulus Ya Duluan dimaki gitu kan Saulus-saulus Kenapa kau menganiaya aku Siapa yang tiba-tiba bilang Saya aniaya gitu kan Harusnya dia takut Ya ini Setelah mana nih Bilang saya menganiaya dia Atau ini Roh dari orang yang saya bunuh Dia bunuh orang Artinya kan Harusnya ketakutannya adalah Wah ini Ini korban saya bunuh Ini adalah arwah gelap Atau arwah-arwah Arwah-arwah yang marah Karena saya bunuh kan Kenapa kamu menganiaya aku Karena yang dia aniaya sama dia Bukan Yesus Jelas Paulus adalah penganiaya Yaitu yang dianiaya dia Orang-orang Orang-orang Kristen ya Pengikut-pengikut Yesus lah kita bilang Dulu belum ada Kristen Murid-murid Yesus Pengikut Yesus Dianya ya mati Jadi dia pikir Ini pasti nuntut balas ini kan Arwah-arwah ini Jadi gak ada Dikatakan bahwa Allah mengatakan Ini Allah Atau ini Yesus Ini Yesus gitu Dia otomatis Bila bilang Tuhan Itu aja Teman-teman mikir gitu Apakah mungkin terjadi Sama kayak tadi saya bilang Telepon Kamu tes lah Kamu telepon orang Yang orang gak tanda suara kamu Jangan bilang Oh dia tau itu suara Yesus Dia gak kenal Yesus Dia gak kenal Yesus Dia gak tau suaranya Mukanya aja gak tau Apalagi suaranya Dan gak ada rekaman Zaman dulu ya Jangan pikir kayak sekarang Ya kalau tiba-tiba Ada penyanyi ngomong sama kamu Kamu tau suara penyanyi itu Zaman dulu gak ada gitu Zaman dulu gak ada suara itu Jadi Aneh sekali Dari situ aja udah keanehan Terus ya Terus kedua Lairudi mengatakan Karena itu cahaya Jangan lupa juga Di Korintus 2 Korintus 11 Ayat 14 Hal itu tidak usah mengherankan Sebab iblis pun Menyamar sebagai malaikat Terang Jadi ini menampar Lairudi sendiri Ayat ini menampar Lairudi sendiri Kalau rupanya Iblis pun menyamar Menjadi malaikat terang Bisa jadi terang Bisa jadi cahaya Jadi sebenarnya Bisa jadi Itu adalah iblis Di situ dikatakan Iblis bisa menyerupai Malaikat terang Gitu kan Terus Lairudi Apa ya Mencoba sarkisme Mengatakan seperti babi Satu jantan Tujuh betina Salah Lairudi gitu Saya bingung juga Lairudi batak Tapi gak tau Sifat babi itu Satu betina Dikroyok sama jantan rame-rame Itu sifat babi Satu betina Jantannya rame-rame Itu sifat babi Jadi Supaya Lairudi Tahu juga Sifat babi ini ya Mungkin mana tau Mau kesana Aranya pelihara itu Karena lumayan banyak Untungnya pelihara itu Saking panjangnya Saya jadi bingung Sebenarnya tadi Lairudi Ngomong gimana Terus juga Jangan lupa Di Satu Raja-Raja Pasal 19 Ayat 9 Dimana Elia Mendengarkan suara Tuhan Di gua Elia mendengarkan suara Tuhan Dimana Di gua Ternyata Tuhannya bisa bersuara Di gua juga Ini kena lagi Jadi jelas Di Satu Raja-Raja Pasal 19 Itu Elia mendengarkan Suara Tuhan Di gua Sorry saya gak bisa Setscreen Kalau bisa dibantu Setscreen Lumayan juga ya Karena Jadi jelas Lairudi gak tau Literasinya Masalah itu Mencoba menuduh Tapi ternyata Terbentur dengan Ayat-ayatnya sendiri Padahal Paulus Dari awal Banyak bukti-bukti Masalah kenapa Dia yang dipilih aja Lairudi terakhir juga Gak bisa jelasin kan Saya udah bilang Dosa orang itu Berbeda-beda tingkatannya Lairudi Saya yakin lah Separah-parahnya Lairudi Yusuf Manubulu Dan yang kacil Diparah Kalau tiba-tiba Yang dipilih Jadi Apa ya Jadi Nabi sekarang Si Yusuf Manubulu Saya mikir juga Wah Parah juga ini Artinya Tuhannya Lairudi Kok milihnya Yusuf Manubulu Bukan Lairudi yang dipilih Padahal itu lebih parah Orangnya Apakah orang lain Bisa percaya Dengan perkataan dia Selama ini Gak bisa dipegang Jadi Tuhan itu tetap ada Tuhan itu tetap mahadil Dan saya rasa Teman-teman Christian juga Sadar hal itu Orang punya standar Kebejatan Sifat gitu Bisa kita Bisa kita takar lah Kecuali Jangan 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 melebar Ke orang-orang pribadi Sampai Jangan kemali Mulu Jangan lari Masalah kendaraan Masalah kendaraan Kalau lihat Luga cerita Atau siapapun bercerita Yang pernah ke surga Mereka menggambarkan Dengan apa Jangan cerita seluga Jangan cerita Kau ceritakan saja Dari kitab suci Jangan cerita seluga Sama dengan kau Tidak berdiskusi Sama aku Sama siluga Ambil contoh Supaya kamu bisa Gampang Bisa Julius Kalau kau Kau lulusan Lulusan sekolah Pengetahuan penonton Kamu Penonton kamu Bisa ditangkap Karena secara Kenapa Penonton Korang cerdas semua Tidak perlu Kau ceritakan Siluga Kau ceritakan Aja dirimu Kau ceritakan Aja Apa yang Tanya Sesuai Tidak ada Satu Tidak Satu Ayat Kau baca Dari Al-Quran Seherat Karena yang Kamu tanya Bukan dari Al-Quran Dari Al-Quran Misrat Misrat Itu di Al-Quran Ajar Aswan Itu ada Di Al-Quran Ismail Yang mengencari Batu Itu Itu ada Tapi Kamu Minta bukti Kenapa Itu menghapus Dosa Al-Quran Cuma dikatakan Batu Diambil Diambil Dan Diletakkan Saat Ibrahim Dari Membuat Itu Itulah Kau ceritakan Artinya cerita Di luar Itu adalah Bo Saya gak suka Mutar-mutar Itu yang Saya ngapain Jelasin itu Kamu kan nanya Jelas Siapa yang Bergohong Itu tema kita Kalau tidak ada Di dalam Firman Tuhan Terus apa Mau kita jelaskan Artinya Bo Kamu nanya Tujuan nyata Supaya kamu Ngerti Betul gak Supaya kamu Ngerti Bukan Kamu nanya Sejarah Betul gak Kita berdebat Bukan sedang Biar Mengerti Aku menyerang Kau Kau menyerang Aku Silahkan Tolong Jangan Bawa orang lain Tolong Jangan Bawa orang lain Kesini Jangan Bawa orang lain Kita berdua saja Silahkan Lanjut Jangan Bawa orang lain Dan tolong Kutipkan ayatnya Dari Al-Quran Kalau tidak ada Katakan tidak ada Saya tidak tahu Bagus gitu Daripada kau Sok-sok menjelaskan Berdusta kau itu Kalau aku gak tahu Aku bilang gak tahu Kalau gak ada Aku bilang gak ada Silahkan Iya Kalau dibicarakan ayat Ya tadi kamu gak Kita kan lagi menjelaskan Bahwa kenapa Kamu bilang itu bisa Menghapus dosa Bukan sejarah Kalau bicara sejarah Kita tahu Di Al-Imran Ayat 97 Ya itu tertulis Bisa bantu share screen Kalau enggak Karena saya gak bisa share screen Di Al-Imran 97 Jelas sejarahnya Dari Hajar Aswan Bentar Al-Imran Berapa 97 Ya Aku carikan Dan gitu lebih enak Daripada kau cerita Orang sana Orang sana Urusannya Saya cuma menggambarkan Jadi kita menggambarkan Dia kan bukan Nabi Kalau kamu mengangkat Dia dari BK26 Silahkan Sebelah 97 Ya Ya 97 60 4567 Ini Oke Share screen Ya Nah Ya silahkan Jelaskan kepada kami semua Ya Jadi Disini dijelaskan Sejarah Sejarah dari Kaabah tersebut Memang dijelaskan Bahwa Kaabah itu Dibangun oleh Ibrahim dan Ismail Bukan pada zaman Baginda Rasulullah Memang sudah ada Dari dulu Ya begitu juga Dengan batu itu Dimana itu diambil Ya saat Udah siap Ismail mengambil itu Karena mereka Jibril Membawa itu dari surga Ya karena dianggap Itu batu memang Finisinya lah Ya untuk menutupi Tempat tersebut Begitu juga dengan Menghapus dosa Tujuannya apa Itu adalah Menunjukkan bahwa Manusia itu adalah Orang yang taat Allah mencobai kita Sama seperti Abraham saat disuruh Anaknya Ya Mau disebeli Apakah Allah ingin Anaknya disebeli Bukan Ingin mencobai Ya ingin mengetes Melakukan ujian Apakah dia adalah Orang yang taat Begitu juga dengan kita Mencium batu hajal aswat Ingin kita lihat Apakah manusia-manusia ini Adalah manusia yang taat Jadi jelas Terus tadi Jadi saya udah lupa Jadi dia udah sampai Maul Tadi masalah kendaraan Oh jadi maksud Julius Itu kendaraan dari masa depan Iya iya Kenapa enggak gitu Kita tahu bahwa Tuhan Adalah dari awal Sampai akhir Banyak hal yang dilakukan Oleh Allah Kenapa Memangnya kalau kendaraan itu Adalah di masa depan Bukan masalah Oh itu Muhammad sendiri Mengatakan Nabi Muhammad Mengatakan Bla 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 Itu adalah bahasa Yang digunakan saat itu Kan saya udah bilang Bahasa yang digunakan saat itu Kamu tadi minta Bagaimana menjelaskan Secara logika Dan secara sains Saya menjelaskan dengan sains Dengan sangat gampang Kepada kamu Nggak usah bicara masa depan Kamu hari ini Kesuku Amazon Kamu bawa Handphone dan alat-alat kamu Orang akan bilang Kamu bawa apa Dia akan bilang Wah itu batu yang bercahaya Wah ini Kamu bawa Udah terbang gitu Yang akan dia katakan Seperti itu Saya memaklumi hal itu Di zaman itu Karena memang Keterbatasan dari bahasa-bahasa Yang mereka gunakan Jadi Ini sangat Apa ya Teman-teman Gampang sekali Untuk mengetahui hal itu Bagi teman-teman Kristen Cobalah berpikir gitu kan Tadi masalah gua Kita udah ngomong Eli aja ngomong sama Tuhan di gua Jadi Coba kalian cari sendiri Apa benar itu Silahkan di 1 Raja Raja Pasal 19 Ayat 9 Terus banyak sekali Masalah tadi Dikatakan lagi Dicoba di framing Julius nggak percaya Orang dari lahir itu Sudah dinyubuatkan Saya yakin Allah sudah tahu Kitanya di masa depan Akan jadi apa Sama seperti Anda bilang Si Si Judas Tapi manusia itu punya free will Manusia punya free will Untuk memutuskan Jadi memang Allah mengetahuinya Tapi semua balik ke kita Kita memilih mau jadi apa Tadi Layarudi sendiri tidak menjawab Kenapa yang dipilih Paulus Dari sekian banyak manusia Apa nggak ada lagi Manusia zaman dulu itu Apa nggak ada lagi Kan itu yang jadi pertanyaan Apakah memang nggak ada lagi Terus masalah tadi juga Kalau itu bisa langsung ngerti Itu Tuhan Apa nggak tanda tanya Oh ini ngarang indah Bahkan waktu kesaksiannya Si Paulus sendiri Ada kontradiksi Ada kontradiksi Ini saya nggak ada laptop Pula di laptop saya ada tulis Itu dibagi Waktu itu saya sama Goldian pernah bahas itu juga Yang ini bersaksi gini Yang ayat ini bersaksi gini Jadi tiga injil itu Kesaksiannya beda-beda Itu aja udah menunjukkan apa Karangan indahnya luar biasa Kesaksiannya beda Yang satu lupa Waktu kemarin si Paulus Pesan sama saya Mau ditulis gimana ya Oh tulisnya gini Jadi ada beberapa Kitab-kitab sendiri itu Kontradiksi Yang satu bilang Biar dengar kahaya Tapi nggak buta Yang satu dengar Dengar kahaya dan buta Yang satu lagi Kawan-kawannya tersungkup Jadi itu aja udah menunjukkan Kalau ini dari awal Udah niatnya nggak benar Dari awal niatnya udah nggak benar Coba dijelaskan lagi lah Supaya teman-teman bisa ngerti ya Kenapa kalian begitu percaya Dengan ajaran Paulus Padahal dari awal kamu juga bilang Seharusnya kita nasrani Bukan Kristen Kenapa mengikuti Paulus Bukan mengikuti 12 rasul yang lain Atau 120 deh Yang kamu bilang 120 berbahasa rock Sedangkan si Paulus Apakah bisa sebenarnya Diragukan sama dia bisa Karena dia nggak Nggak mengalami pentakosta itu Dia tidak mengalami Saat pentakosta itu Kalau Lai mengatakan bahwa Paulus bisa karena dia dipilih Artinya Lai secara tidak langsung Mengatakan bahwa Aliran sikara raba-raba itu juga sama Mereka dipilih Mereka bisa bilang Mereka dipilih Walaupun mereka tidak ada di kejadian Saat pentakosta itu Silahkan Lai Rudy Oke terima kasih Saya Membahas dulu ya Dari satu raja-raja itu Di dalam cerita Cerita Elisa itu Elia ya Dia itu diseru Bukan dari dalam goa Tetapi dari luar goa Elianya memang masuk dalam goa Sangkut Dan dia tidak Tidak bertemu Tuhan Di dalam goa Karena disitu ada kalimat Dia disuruh naik lagi ke atas Dan di gunung Tuhan Dibilangnya Gunung Horeb Dimana dulu Musa Bertemu dengan Tuhan Tuhan tidak pernah hadir Dalam goa-goa itu Sama seperti Musa Di gunung Horeb Ada simbol Tuhan Di situ apa Semak berduri itu Karena itu gunung Horeb Gunung Tuhan Dibilang disitu kan Oke Sekarang Mengapa Paulus dipilih Itu hak prerogatif Tuhan Sama dengan Kalau kita bertanya Mengapa Nabi Muhammad dipilih Apakah pada saat itu Tidak ada manusia lain Di dataran Arab Banyak Dan di dalam Al-Quran sendiri Dikatakan namanya Bukan Muhammad Tetapi Abdul Eh sorry bukan Abdul Ahmad Kalau kita merujuk kepada situ Dan kalau kau merujuk kepada Misalnya harus yang tertulis namanya Itu sudah tidak namanya Kalau kemudian orang Mendefinisi-endefinisikan Kan bisa dikatakan orang Untuk mencocokkan saja Kalau itu yang kamu bilang Itu Kemudian Malekat menjadi Menyamar menjadi Iblis menyamat Jadi malekat terang Betul Iblis menyamat Ingat loh Dan konteks ayat itu Berbicara bukan tentang itu Ya Bukan tentang pertemuan Rasul Paulus itu Ya Alkitab sudah menjelaskan Kalau di dalam Goa-goa bertemu Dengan malekat Malekat loh ya Itu adalah Iblis Setelah Yesus datang loh Maka setelah itu Ingat ya Urutan perciwa Elisa itu Elia itu zaman Perjanjian lama Yesus datang Maka Rasul Petrus Mengatakan ayat itu Maka sesudahnya Sesudah Petrus Ingat urutan loh Jangan kau bantai Semua sama Setelahnya Apabila Ada nanti yang mengaku Rasul Elia bukan Rasul Dia Nabi Apabila ada yang mengaku Rasul Bertemu dengan malekat Di goa-goa gelap itu Itu bertemu dengan Iblis 2 Petrus 2 Mengatakan Bukan saya Itu dari sudut pandang Kekristianan Maka orang yang ikut Daripada ajaran Nabi-Nabi palsu itu 1 Timodius 4 Dia ikut ajaran Setan-setan Itu dikatakan Itu menurut iman kami Kalau malekat terang Yang kamu bilang Karena ada cahaya Malekat terang Tidak punya cahaya Tapi menyamar Beda cahaya Tuhan Beda dengan cahaya Si iblis ini Si iblis Dia hanya bisa menyamar Jadi malekat Bukan menjadi cahaya Tuhan Cahaya Tuhan Turun dari langit Di dalam kisah Rasul 9 Jelaskan cahaya dari langit Iblis tidak ada Dibilang cahaya dari langit Tetapi cahaya malekat Malekat terang Malekat terang itu dimana Kek kunang-kunang itu Nah dia berjalan terang Beda dengan cahaya dari langit Mohon itu dipikirkan Oke Yang berikutnya Mengapa bukan Nasrani Tapi Kristen Saya tidak pernah katakan Kami tidak Kristen Tidak ada Putar ulang video itu Saya katakan Umat Uclim Atau Simsalabim Nanti mengatakan Loh kalian kan Kristen kan karena Karangan Paulus Tetapi saya katakan Kalau memang Mau merujuk kepada Ajaran Yahudi Itu Nasrani Ayatnya ada kok Kan itu dibilang Di kisah para rasul 24 ayat 5 Sekte Nasrani itu Bagian daripada Yahudi Kalau Kristen sendiri Di kisah para rasul 15 ayat Di Antokia Itu untuk pertama Sekalinya Dikatakan Jemaat itu adalah Kristen Yang diberi nama Artinya pengikut Yesus Nasrani Artinya pengikut Yesus juga Dari Nazaret Sama itu Nanti Nanti kau mau Buat aliran Baru Misalnya Bethlehem Tak apalah kau bilang Mengikut Yesus Dari Bethlehem Silahkan Intinya Merujuk kepada Yesus Yang lahir Di Bethlehem Bukan Yesus Yang lahir Di bawah Pohon Kurma Atau Yesus Yang lahir Di sebelah timur Aksa Kemudian Sekarang Saya membahas Dari kitab sucimu Seperti yang Kamu mintakan Tolong kau Share screen lagi Surat Apa namanya itu Ali Imran tadi Masih aktif di layar Share screen dulu Disitu Dijelaskan Bahwa Disana terdapat Tanda-tanda yang jelas Buka kurung Diantaranya Banyak kali Buka kurungnya Saya gak ngerti Tertimanya Makam Ibrahim Barang siapa Memasukinya Baitulullah Amanlah dia Dan diantara Kewajiban Wajib terhadap Allah Adalah Melaksanakan Ibadah haji Baitulullah Kamu bisa jawab Ini benaran Atau Bo Apakah Zaman Nabi Ibrahim Sudah ada haji Kalau ditanya Siapa haji Pertama Jelas Ibrahim Sama Ismail Karena mereka yang Mendirikan Dasar-dasar Kaabah itu Sekarang pertanyaan Berikutnya Apakah Yaakub berhaji Ishak berhaji Yusuf berhaji Musa berhaji Nabi Isa berhaji Kamu harus jawab Jujur dan benar Ayat yang kamu kasih itu Sudah diperintahkan Berhaji Dan menjelaskan Bahwa Ibrahim Berhaji Yaitu Bagi orang-orang Yang mampu Mengadakan Perjalanan Kesana Ini Tambahan Atau Gimana Kalau kamu Bilang Bibel Iwa itu Ditambah Ini Sekarang Titipan Kamu Bilang Tadi kan Sekarang Saya tanya Ini Tambahan Atau Apa Apa Jaman Ibrahim Bagi Yaitu Bagi Orang Yang Mampu Mengadakan Perjalanan Kesana Dibilang Ya Kamu Akan Kebingungan Sendiri Kamu Jelaskan Itu Dan Terakhir Mengenai Burak Kamu Tidak Bisa Mengatakan Itu Pesawat Dari Zaman Sekarang Karena Bentuknya Dijelaskan Itu Berbentuk Seperti Kuda Ya Lebih Lebih Besar Dari Kledai Kledai Kamu Cari Literaturnya Makanya Untung Kamu Mengaku Bahwa Kamu Baru Setahun Hidup Di Dalam Agama Islam Andai Kata Kamu Sudah Lebih Dari Setahun Tidak Boleh Kamu Menjawab Lagi Pesawat Dari Zaman Modern Sekarang Karena Kamu Akan Mengatakan Seperti Doremon Harus Punya Jam Waktu Kembali Ya Dan Kamu Dengan Tidak Sadar Mengatakan Bahwa Zaman 610 Itu Sudah Ada Dunia Di Tahun 2000 2000 Kan Itu Mbak Kau Bila Dipinjam Pesawatnya Dipindahkan Kesana Artinya Sudah Ada Tahun Yang Sudah Berjalan Itu Yang Ingin Kau Sampaikan Jangan Sampai Seperti Itu Tapi Karena Kamu Sudah Mengatakan Bahwa Kamu Baru Memasuki Ya Sudah Saya Bisa Apa Dan Kamu Nanti Bisa Cari Literatur Banyak Seniman Muslim Menggambarkan Itu Bagaimana Bentuk Burak Itu Ya Dan Mengenai Batu Ajar Aswat Atau Batu Yang Turun Dari Langit Jatuh Dari Langit Memang Ada Hadisnya Bahwa Dia Penembusan Dosa Singkat Kawan Tidak Perlu Kita Mengikuti Banyak Kali Perintah Tuhan Itu Atau Dicium Seperti Nabi Mencium Ya Sudah Oke Julius Karena Waktu kita Satu Jam Tidak Menit Sesuai Janji Kita Dan Kau Sudah Bertanya Aku Sudah Bertanya Silahkan Terakhir Jadi Banyak Contoh Kita Membersihkan Duri Di Jalan Menghapus Batu Sadungan Itu Membuat Dosa Kita Berkurang Sama Kayak Batu Ajar Aswat Itu Kembali Keniat Saya Udah Bilang Masalah Niat Bahkan Yesus Sendiri Dikatakan Sebagai Batu Kalian Ikut Batu Bisa Selamat Terus Masalah Tadi Kamu Bilang Saya Analogikan Disurga Terbaik Contoh Saya Bilang Gini Rudi Kamu Disurga Kamu Percaya Gak Kamu Masuk Surga Misalnya Contoh Orang Hidup Dari Jaman Dulu Sampai Jaman Sekarang Pasti Tidak Awan Akan Barat Dan Makanan Tapi Ujungnya Semua Manusia Ketemu Di Surga Atau Di Akhirat Nanti Ketemu Setuju Kamu Misalnya Contoh Kamu Percaya Kamu Masuk Surga Kamu Ketemu Sama Kakek Buyur Kamu Seribu Tahun Yang Lalu Yang Masuk Surga Juga Ketemu Tapi Apakah Yang Kalian Gunakan Nanti Sama Ya Pasti Kelas Sama Gitu Kan Mungkin Kakek Buyur Kamu Tiba Tiba Karena Dia Gak Belajar Namanya HP Dia Di Gak Gak Hasil Apakah Kamu Mau Bilang Surga Juga Dia Akan Panas Panasan Sesuai Dengan Surga Jaman Dulu Yang Pasti Dia Akan Ikut Yang Jaman Paling Terakhir Contoh Kita Pakai HP Sekarang Bapak Ayah Kamu Meninggal Jaman Blackberry Dia Akan Gunakan Kamera Blackberry Di Surga Dia Mungkin Dia Pakai Kamera Blackberry Dia Pakai Yang Terkangi Juga Yang Akan Surga Gak Ada Masalah Karena Di Surga Yang Disiapkan Yang Terbaik Begitu Dengan Allah Saat Menggunakan Itu Kepada Nabi Muhammad Jadi Sebenarnya Analogi Yang Gampang Kita Percaya Bahwa Yang Akan Surga Itu Yang Dn Semua Yang Terakhir Karena Dia Adalah Terakhir Mungkin Kita Akan Di Surga Pakai Fasilitas Yang Kelas Pergi Jaman Dulu Terus Dari Awal Lairudi Mengatakan Itu Kehendaknya Tuhan Mau pilih Siapa Oh Salah Nabi Muhammad Dipilih Karena Saat itu Dia adalah Manusia Yang Paling Mulia Al-Amin Julukannya Bukan Main-main Al-Amin Dia adalah Manusia Yang Terbaik Beda Dengan Paulus Gak Ada Angin Gak Ada Badai Terpilih Begitu Juga Tadi Saya Bila Lairudi Anda Pasti Akan Ngamuk Kalau Orang Yang Anda Rasa Kacau Bisa Terpilih Bukan Anda Yang Terpilih Kenapa Dia yang Dipilih Orang Akan Komplain Walaupun Memang Itu hak Progresinya Tuhan Tapi Ada Penilaiannya Gak Gak Bisa Gitu Tuhan Gak Bekerja Seperti Itu Semua Ada Penilaian Dan Ada Sebabnya Terus Masalah Cahaya Saya Bingung Lairudi Seakan Akan Bisa Membedakan Cahaya Yang Dari Alekat Dan Cahaya Dari Ibis Udah Ada Sekolah Misalnya Nanti Dijelasin Oh Ini Cahaya Dari Ibis Lampunya Warnanya Agak Kuning Kalau Cahaya Dari Tuhan Warnanya Lebih Putih Gak Bisa Gak Ada Sekolah Gak 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 Bisa Gak 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 Bisa 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 Bedakan Mana Yang Dari Tuhan Mana Yang Dari Iblis Gak Ada Apalagi Kamu Nampaknya Ini yang Punya Tuhan Ini yang Nampaknya Punya Tuhan Kita Bisa Bedain Tapi Cahaya Karena Itu Cahaya Cahaya Cahayanya Tuhan Disitulah Manusia Disuruh Pakai Akal Biar Bisa Tahu Ini dari Iblis Atau Dari Tuhan Kita Diberikan Akal Untuk Bisa Tahu Jadi Jangan Seakan-akan Udah Ada Pendidikan Masalah Cahaya Itu Terus Apalagi Aku Lagi Tadi Sudah Selesai Oke Aku Lagi Ini Terakhir Abis Aku Lagi Ini Nanya Atau Nggak Kita Menguraikan Aja Sudah Terakhir Oke Kuraikannya Nah Mengenai Kalau bilang Cahaya Di dalam Alkitab Dibilang Cahaya Dari Langit Cahaya Emis Tak Pernah Dari Langit Dan Itu Dilihat Langsung Oleh Paulus Dari Langit Maka Bisa Dikatakannya Dia Melihat Cahaya Terang Dari Langit Dan Ketika Yesus Bertemu Dengan Elia Dan Musa Muka Wajahnya Bersinar Sinar Sekali Tak Bisa Dilihat Manusia Sehingga Dia Hanya Dikat Hanya Cahaya Kalau Dibilang Menyamar Jadi Malekat Terang Bukan Cahaya Dari Langit Menyamar Bedakan Nanti Kamu Bilang Bagaimana Musa Ketika Bertemu Dengan Tuhan Ingat Surah 28 Ayat 30 Dikatakan Dari Sebatang Pohon Arusnya Disitu Musa Harus Berpikir Pohon Itu Mengaku Akulah Tuhan Pencipta Langit Dan Bumi Kok Pohon Bisa Bicara Tetapi Musa Tidak Mengatakan Seperti Yang Kau Katakan Ya Tuhan Kata Musa Maaf Ya Sekalipun Misalnya Aku Aku Orang Akan Muji Si Rudi Dari Balik Bangku Ini Tidak Mungkin Misalnya Begitu Kemudian Kenapa Rasul Paulus Dipilih Sebanyak Itu Pilihan Tuhan Di Sisi Tuhan Di Sisi Lain Tuhan Memilih Itu Harusnya Ada Yang Lebih Baik Bagi Kita Itu Lebih Baik Bagi Tuhan Tidak Contoh Judas Bagi Manusia Itu Berengsek Judas Maka Sekarang Jangan Ikut Seperti Judas Tapi Bagi Tuhan Itu Yang Terbaik Tuhan Sendiri Yang Memilih Bukan Datang Sendiri Tapi Dipilih Suka-suka Tuhan Itu Prerogatif Mengenai Kau Bilang Nabi Muhammad Gelar 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 Orang Di Padang Itu Banyak Raja Datu Apa-apa Gelar Kami Pun Raja Ini Apaku Raja Enggak Rajaku Aku Hanya Rakyat Biasa Itu Kan Digelari Dan Itu Juga Hak Prerogatif Tuhan Karena Pada Saat Itu Keturunan Nabi Banyak Memang Nabi Nabi Daud Tidak Punya Keturunan Punya Sampai Sekarang Ada Karena Jalur Nabi Berasal Dari Keturunan Nabi Kalau Kita Lihat Ikut Aturan Yahudi Dari Lewi Dan Demikian Nah Yang Terakhir Ini Kalau Bisa Sudah Selesai Belum 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 Sudah Pas Aku Tadi Sekarang Mengenai Burak Aku Menyanggahin Aku Menambahi Burak Burak Itu Sudah Jelas Kendaraan Pada Masa Itu Bukan Diambil Dari Masa Teknologi Tanggi Katakanlah Orang Bisa Menembus Luar Angkat Tahun 1966 66 Itu Namanya Apolo Itu Bukan Begitu Bentuk Murat Kayak Rudal Bukan Gitu Ada Sayapnya Bisa Mengepak Bisa Ditambatkan Kau Baca Hadis Itu Ditambatkan Dia Dan Tingginya Lebih tinggi Dari Kledai Ada Jenisnya Disebutkan Bukan Berasal Dari Zaman Modern Dibawa Kesana Tidak Dan Mengenai Surga Menurut Menurut Surga Ada Laptop Ada Handphone Gak Ada Semua Kembali Keciptaan Semula Kembali Kejaman Adam Dan Hawa Dimana Hanya Ada Disana Kesenangan Ibarat Tidak Ada Kematian Dan Lain Sebagainya Tergantung Surga Masing Masing Tetapi Intinya Tidak Ada Nanti Disana Panser Pesawat Mobil Gak Ada Terbaik Telephone Gak Ada TV Gak Ada Paca Aja Dari Kitab Mana Bisa Kamu Temukan Oke Saya Katakan Kalau Dari Saya Sudah Cukup Kita Daripada Berbalu Sepantun Terus Oke Julius Biarlah Penonton Menilai Oke Biarlah Penonton Menilai Masing Masing Lu pasti Akan Bikin Kesimpulan Juga Lu pasti Akan Review Terima kasih Julius Sampai Jumpa Di Lain Kesempatan Salam Julius Oke Jadi Ya ister そして Lain Ap Sampai 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 Sampai